Ada kekuatan takasat mata yang melindungi kita. Menjaga atmosfer kita tetap pada tempatnya. Tanpanya, kehidupan di bumi akan berakhir dengan sangat cepat. Ini akan menjadi kekacauan yang keras dan fatal. Akankah ada peluang untuk selamat dari bencana seperti itu? Bagaimana medan magnet bumi melindungi kita? Bagaimana juga medan magnet ini bisa tercipta? Nah, bisakah kita bertahan hidup jika ia menghilang? Medan magnet bumi melindungi kita dengan membelokkan sebagian besar radiasi matahari yang masuk. Tanpanya, atmosfer kita akan terkikis oleh angin matahari. Kita akan dibombardir dengan radiasi dalam jumlah yang sangat besar. Kehidupan yang kita tahu akan segera berakhir. Tetapi, bagaimana dengan medan magnet yang begitu penting ini tercipta? Bumi mempunyai inti besi bagian dalam yang padat dan memiliki suhu 5.700 derajat Celcius atau 10.300 derajat Fahrenheit. Inti yang ada di sekitarnya merupakan cairan yang lebih dingin. Sebagian besar terdiri dari besi dan nikel. Perbedaan suhu, tekanan, dan komposisi menyebabkan material yang kurang padat dan panas naik menuju inti luar. Pada saat yang sama, material yang lebih dingin dan padat akan jatuh kembali ke inti padatnya. Tingginya tekanan bumi mencegahnya menjadi bola cair. Pada saat yang sama juga, rotasi bumi menciptakan efek koriolis yang menghasilkan pusaran air di dalam besi cair. Ini menghasilkan arus listrik yang pada gilirannya menghasilkan medan magnet. Ketika logam bermuatan listrik dalam inti cair melewati medan ini, mereka menciptakan arus listriknya sendiri. Siklus yang tidak pernah berakhir ini memungkinkan kita untuk melanjutkan keberadaan kita di dunia yang terlindungi. Lalu, apa jadinya jika medan magnet bumi ini hilang begitu saja? Bisakah kita bertahan? Nah, apakah kalian siap menghadapinya? Coba kalian bayangkan, bila ini terjadi dan dimulai dengan interferensi elektromagnetik atau interferensi frekuensi radio, semacam kelumpuhan medan magnet yang menyebabkan semua benda yang berarus listrik ditiadakan. Pasti kalian semua akan terkejut jika semua listrik padam. Burung-burung mulai bertingkah aneh dan tiba-tiba ia jatuh dari langit. Bahkan pesawat kehilangan tenaga dan mulai terjatuh. Sementara pesawat yang lain melakukan pendaratan dramatis karena transmisi pesawat tidak berfungsi. Yang akhirnya, listrik terganggu dan mematikan listrik di seluruh dunia. Lalu kalian tak sengaja berada di sana, duduk termenung dalam kegelapan malam, menatap ke atas langit, dan memikirkan apa yang sebenarnya yang terjadi. Tanpa disadari, tiba-tiba tekanan menurun sehingga kalian akan kesulitan bernapas. Suhu akan mulai cepat menurun. Gas-gas di atmosfer yang menjaga kestabilan planet ini lambat laun terkikis. Dan tekanan atmosfer yang rendah akan menyebabkan air menguap, dan akhirnya hilang tak ada lagi di bumi. Jadi, kita akan berada di dalam planet yang tanpa atmosfer, bahkan air sedikitpun. Dan yang lebih gilanya lagi, kemungkinan kalian akan terkena serangan radiasi yang menembus tubuh kalian. Ini merupakan contoh yang mengerikan bila bumi kehilangan medan magnetnya. Tetapi, perlu kalian ketahui bahwa medan magnet bumi ini tidak selalu stabil, melainkan selalu berubah-ubah. Bahkan, medan magnet bumi telah melemah sekitar 3,5% di wilayah lintang tinggi di Amerika Utara. Sementara itu, telah menguat sekitar 2% di Asia. Dan, di antara Amerika Selatan dan Afrika, terdapat area yang disebut Anomali Atlantik Selatan. Tempat para ilmuwan menemukan medan magnet terlemah yang ada di bumi saat ini. Bahkan, lebih mengejutkannya lagi, 3 kali lebih lemah dibandingkan di daerah kutub. Hingga sekarang, para ilmuwan tidak ada yang tahu apa yang menyebabkan keanehan ini terjadi. Atau mengapa, medan magnet bumi secara misterius kehilangan 30% intensitasnya dalam 3.000 tahun terakhir. Tetapi, itu masih membutuhkan waktu yang cukup lama, karena perubahan magnet itu terjadi rata-rata sekali setiap 200.000 tahun, meskipun perubahan terakhir terjadi sekitar 780.000 tahun yang lalu.